Setan Harpa Jilid 28 YAA bunga iblis dari neraka memang dapat memahami perasaan Ong Bun Kim, dia pun merupakan kekasih pertama dari si anak muda itu. Ketika bunga iblis dari neraka dipeluk oleh Ong BNN Kim, dia merasa agak tertegun kemudian sahutnya, Aku tahu, dia memang sudah tiada, penciptan akulah yang telah mencelakainya, Ong Bun Kim tak bisa menahan rasa sedihnya lagi, dia menangis terseduh-seduh. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Bersediakah kau untuk memberitahukan kepada kutanya bunga iblis dari neraka? Secara ringkas Ong Bun Kim segera menceritakan apa yang telah dialami oleh Kupek Hoa. Mendengar kisah tersebut, bunga iblis dari neraka tak bisa menahan rasa sedihnya lagi, dia pun turut mengucurkan air mata. Dia sebenarnya adalah seorang gadis yang baik hati, yang lebih mengesankan lagi adalah dia dapat memberikan apa yang bisa dia berikan kepadamu sebelum ajalnya tiba. Keadaan semacam ini bukan setiap orang bisa melakukannya, mengapa orang lain tidak bersedia. Untuk memaafkannya, yaa sekalipun dia pantas mendapat pengampunan, tapi juga tidak patut peroleh pengampunan semacam itu, sebab dia membunuh orang terlalu banyak, jika ia tidak mati maka keadilan dan kebenaran tak bisa ditegakkan di dunia ini. Ong saw hiap mengertikah kau mengapa kau tidak memanggilku adik Ong, seru Ong Bun Kim dengan cepat masalah kita sudah pudar, bila ku panggil dirimu sebagai adik Ong, hal ini hanya akan menambah kesedihan ku belaka. Tidak Ong Citan, aku hendak mengawini dirimu, apa teriak si bunga iblis dari neraka dengan tertahan kau hendak mengawiniku benar, aku hendak mengawinimu tidak, aku tidak pantas. Ong Citan, bagaimana juga kau harus kawin denganku, kalau tidak aku akan menderita, Ong Citan, kau harus kawin denganku, aku amat mencintai dirimu, apakah kau sudah lupa kalau aku sudah tidak suci lagi tidak Ong Citan? Kau masih suci bersih, kejadian itu berlangsung bukan atas dasar kemauanmu sendiri, hatimu tetap masih suci bersih dan sama sekali tak ternoda saking terharunya, titik air mati sampai jatuh bercucuran membasahi wajah bunga iblis dari neraka, serunya lagi, tidak, aku tak dapat melupakan peristiwa itu, aku malu terhadap dirimu, Ong Citan, aku bisa lebih mencintai dirimu, harap kau bersedia untuk mempercayai ku, bunga iblis dari neraka segera menghela napas sedih, katanya dengan hambar. Ong Sahu Hiap, panggil aku adik Ong OOH adik Ong, untuk sementara waktu lebih baik kita jangan membicarakan persoalan ini lebih dulu dengan amat sedih. Ong Bun Kim memeluknya erat-erat, mendadak satu ingatan melintas di dalam benaknya, dengan cepat ia berkata, Ong Citan, ada satu hal ingin ku tanyakan kepadamu, tanyalah apakah kau punya ayah tentu saja aku punya ayah benarkah ayahmu bernama Tan Lio? Sekujur badan bunga iblis dari neraka gemetar keras, tak keruan lagilah berteriak keras. Dari mana kau bisa tahu dari ucapan tersebut, tahulah Hong Bun Kim bahwa Tan Lio sudah pasti adalah ayah bunga iblis dari neraka, maka kembali dia berkata lirih. Bukankah ibumu menyei ewing dengan pak heksinmu, sehingga akhirnya dibunuh oleh ayahmu betul, dari mana kau bisa tahu teriak bunga iblis dari neraka semakin terperanjat? Kalau begitu, tak bakal salah lagi, apa yang tak berakal salah Tan Lio adalah ayahmu, ayahku memang bernama Tan Lio, apakah kau tahu sekarang dia berada di mana dia berada di sini sungguh benar? Apakah kau ingin berjumpa dengannya bunga iblis dari neraka menghela nafas panjang? Aai, aku amat ingin sekali berjumpa dengannya, tapi aku tidak mempunyai keberanian untuk berjumpa dengannya, mengapa aku bukanlah putrinya yang baik? Ketika selesai berkata, tanpa terasa bunga iblis dari neraka menghela nafas sedih. Mendadak terdengar suara langkah kaki muncul berkumandang datang dan menghampiri ke arah mereka. Segera bunga iblis dari neraka mendorong tubuh Ong Bun Kim, lalu berpaling memandang, tampaklah ada sesosok bayangan manusia sedang berjalan menuju ke sana, di mana mereka berdua berada. Ternyata yang datang adalah Tai Hek Chin Kun, Tiang Seng Lo Jin, Giyok Bin Hiap, Tan Lio, Kuan Xiao Chiu serta Kuan Shokim. Begitu Kuan Shokim menjumpai kehadiran bunga iblis dari neraka, buru-buru teriaknya. Bukankah kau adalah Anci Tan Benart ketika berada dalam kuil Xiao Lim si tempoh hari, kita sudah pernah saling bertemu, Tan Lio dengan kecepatan luar biasa menerjang kehadapan bunga iblis dari neraka Tan Hang Hang. Kemudian serunya dengan penuh perasaan. Kau, bukankah kau adalah Hang Ji, Tan Hang Hang tertegun, kemudian sekujur badannya gemetar keras, dengan pandangan bodoh ditatapnya Tan Lio tanpa berkedip, Untuk sesaat lamanya saking terharunya dia sampai tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Benarkah kau adalah Hang Ji? Sekali lagi Tan Lio berkata. Akhirnya bunga iblis dari neraka tak dapat menahan rasa sedihnya lagi, serunya, Oh oh ha ayah, aku adalah Hang Ji. Dia segera menjatuhkan diri ke dalam pelukan ayahnya dan menangis terseduh-seduh, ayah dan anak yang telah Berpisah sembilan belas tahun akhirnya dapat saling berjumpa kembali. Tan Lio segera memeluk badan bunga iblis dari neraka dalam rangkulannya, Sementara titik air matu jatuh berlinang membasai pipinya, dengan pebih bisiknya, Oh oh putriku yang malang, pemandangan semacam ini sangat menengharukan setiap orang yang berada di sana. Kuan Xiao Chiu juga sedang berbisik kepada Kuan Xiao Kim dengan suara lirih, Diakah yang bernama bunga iblis dari neraka benara A.A.I., seorang nona yang patut dikasihani dalam pada itu, Bunga iblis dari neraka Y.A.R. berbaring dalam pelukan Tan Lio sambil menangis terseduh-seduh itu meronta dan melompat bangun, katanya. Ayah, aku, aku sudah bukan seorang putrimu yang baik lagi aku tahu, Ong Buncu telah menceritakan segala sesuatunya kepada aku. Hang Ji, nasibmu terlalu jelek, tapi kau pun terlalu agung, kau titik kaulah anak yaak paling baik ayah, Kau tak akan memandang rendah diriku tentu saja tidak anak bodoh sekali lagi. Bunga iblis dari neraka menjatuhkan diri ke dalam pelukan Tan Lio, kemudian menangis terseduh-seduh, seakan-akan semua penderitaan dan kesedihan yang dialaminya selama ini ingin dilampiaskan semua melalui isak tangis tersebut. Ong Bun Kim berdiri kaku di situ, berdiri kaku tak berkutik. Pelan-pelan Giok Bin Hiap berjalan ke hadapannya, kemudian berseru dengan nyaring Buncu, mari kirta pulang-pulang kemana gumam Ong Bun Kim. Kembali ke Gua Bu Jing Tong tidak, aku ingin berada di sini, aku tak kembali lagi ke tempat itu, Buncu, apakah kau ingin pergi dengan begitu saja? Beratus-ratus orang anggota perguruan kita masih berlutut dalam ruangan, Ong Bun Kim segera mendengus dingin. HMM, mereka tak membutuhkan diriku lagi, serunya, mereka telah membunuh istriku sekarang keinginannya sudah terkabul mau apalagi orang-orang itu berpura-pura berlutut di sana? Kau boleh suruh mereka bangun, aku tak akan kembali lagi ke sana, paras muka Giok Bin Hiap berubah hebat. Buncu, mengapa sempit amat jalan pemikiranmu tegulnya, apalagi Kupek Hoa memang pantas untuk mati, omong kosong bila ia tidak mati maka keadilan dan kebenaran tak bisa ditegakkan lagi dalam dunia persilatan, perguruan Sintiambun juga tak akan memperoleh kepercayaan orang, bukankah Kupek Hoa telah berkata sendiri bahwa kematiannya bukan suatu pengorbanan yang sia-sia? Jika darah yang dialirkan Kupek Hoa bisa mendapat ganti kedamaian dan ketenteraman dalam dunia persilatan. Bukankah kematian dari Kupek Hoa bukan suatu kematian yang sia-sia mendengar ucapan tersebut? Ong Bun Kim segera menghela nafas panjang, katanya kemudian, Tapi, dia telah meninggalkan aku untuk selamanya, dia masih hidup, hidup dalam hati setiap orang, dia akan hidup untuk selamanya. Nah kembalilah, jangan dikarenakan kan urusan kecil mengakibatkan urusan besar menjadi terbengkalai, ratusan orang anggota perguruan kita sedang menantikan kedatanganmu, Ong Bun Kim memandang sekejap ke atas pusara Kupek Hoa, akhirnya dia mengangguk kepada iblis diri neraka tanhanghang dia berseri dengan lembut. Enci Tan, ikutilah kami aku hendak mengawini dirimu, tidak sahut bunga iblis dari neraka dengan tubuh gemetar keras, aku tak mau mengikuti dirimu, aku tidak pantas, aku tidak pantas untuk mendampingimu, mendagakkuan Syok Kim berjalan ke hadapan bunga iblis dari neraka, lalu ujarnya, Nona Tan, aku adalah istrinya Syok Kim, bolahkah aku mengucapkan beberapa patah kata kau ingin berbicara soal apa tanya bunga iblis dari neraka dengan wajah tertegun. Di antara beberapa orang teman wanitanya, Ong Bun Kim paling mencintai dirimu, sedang kau pun telah berkorban paling besar untuknya, Sekalipun musibah yang menimpa dirimu sangat berat, tapi kesemuanya itu bukan terjadi atas kemauanmu sendiri, kau masih tetap suci bersih, sudah sepantasnya menikah dengannya, lupakan peristiwa. Yang mengenaskan itu, kalau tidak, dia pasti akan semakin menderita lagi, tidak, aku, akhirnya gadis itu menangis terseduh-seduh. Pelan-pelan Kuan Syok Kim berkata lagi, asal kedua belah pihak sama-sama mencintai, asal cinta yang menjadi dasar hubungan itu kuat, soal perawan atau tidak bukanlah masalah yang teramat penting, tak akan ada seorang manusia pun yang memandang hina dirimu, juga tak akan ada orang yang mencemooh dirimu, kawinlah dengannya, benar, kau sudah sepantasnya kalau kawin dengan dirinya kata Tiang Seng Lojin pula. Hang Ji, Ong Bun Chu bukan manusia seperti itu, lebih baik kau meluluskan permintaannya dan kawinlah dengan dia kata Tan Liu pula dengan lembut. Kuan Syok Kim menggenggam tangan Tan Hang Hang kencang-kencang, kemudian katanya, Enci Tan, bila, kau, suka, kepadaku, kawinlah dengannya. Dihibur oleh setian banyak orang, kepercayaan pada diri sendiri muncul kembali dalam hati bunga iblis dari neraka, akhirnya dia manggut-manggut juga. Baiklah bab 89, Ong Bun Kim menjadi sangat gembira, serunya dengan cepat, Enci Tan, kau meluluskan. Yee, benar, kalau begitu mati kita pulang ajap Giyok bin Hiap. Ong Bun Kim manggut-manggut, setelah memandang sekejap ke arah pusara kupek, Hoa dengan perasaan berat, diam-diam dia berbisik. Adik Hoa, aku pasti akan datang lagi untuk menengok dirimu, akhirnya mereka telah pergi, pergi meninggalkan gundukan tanah yang baru, pusara dari seorang gadis yang bernasib malang. Rombongan delapan orang dengan cepat telah tiba kembali di dalam gua Bu Jing Tong. Sementara itu, beratus-ratus orang anggota perguruan Sin Kiambun masih berlutut terus dalam ruang tengah. Dengan perasaan yang bimbang Ong Bun Kim berjalan masuk ke dalam ruangan, mengambil kembali pedang Sin Kiambun itu dari atas tanah, menengok sekejap anggota perguruan yang masih berlutut di tanah dan berdiri termangu-mangu. Buru-buru Giyok bin Hiap berseru, suruhlah semua anggota perguruan bangun Ong Bun Kim masih tetap berdiri termangu di tempat semula tanpa tahu apa yang mulai diucapkan. Serentak para anggota perguruan Sin Kiambun yang berlutut di tanah itu berduru, harap Bun Chul suka mengampuni jiwa kami Ong Bun Kim menghembuskan napas panjang, katanya kemudian, kalian semua tidak berdosa, bangunlah. Terima kasih Bun Chul serentak semua anggota bangkit, berdiri, dan mengundurkan diri ke sisi arena. Dengan suara berat dan dalam Ong Bun Kim berseru kembali, kalian dengarlah baik-baik, Ku Pek Hoa adalah istriku, betul ia telah mati, terhadap kematiannya aku Ong Bun Kim merasa sedih sekali, kenyataan yang keji ternyata tak bisa memaafkan seseorang yang telah bertobat dan kembali ke jalan yang benar, dengan sekuat tenaga ia berusaha untuk mengendalikan perasaan hatinya yang bergolak, kemudian melanjutkan. Tapi aku tidak menyalahkan kalian semua betul, kedamaian memang harus diperoleh dengan pengorbanan keringat dan darah, bersediakah kalian untuk mengorbankan juga keringat dan darah kalian demi kedamaian dalam dunia persilatan bersedia, kami bersedia untuk mengorbankan segala sesuatunya demi mendapatkan kedamaian, dalam dunia persilatan, dengan perasaan yang berat Ong Bun Kim manggut-manggut, katanya lebih jauh. Aku berani memberi jaminan kepada kalian bahwa aku Ong Bun Kim dengan maksud yang jujur dan mulia akan melindungi partai-partai serta perguruan-perguruan kecil, dengan tekat yang membara akan membasmi kaum jahat dan perguruan jahat dari muka bumi, bersediakah kalian untuk bekerjasama dengan ku? Kami siap mendengarkan perintah dari Bun Chu, jawab semua orang hampir berbareng. Ong Bun Kim berkata lebih jauh, di sini sudah tersedia banyak kamar, kalian boleh beristirahat di sekitar sini, ah-ah-ah benar, kalian masih belum makan. Oleh karena baru hari ini perguruan kita diresmikan, maka sekarang diutus 50 orang untuk pergi ke hutan dan berburu, 50 orang jago segera dipilih untuk berangkat ke gunung memburuinat tang kecil dan burung. Sepeninggal ke 50 orang anggotanya itu, Ong Bun Kim baru mengumumkan kepada sisa anggotanya, besok akan diselenggarakan pertandingan ilmu silat guna memperebutkan kedudukan, aku pun akan menikah juga dengan tiga orang nona, ketiga orang nona itu adalah Tan Hang Hang, Lan Shok Ling serta Kuan Shok Kim, setelah mengumumkan perkawinannya, kembali Ong Bun Kim bertanya, tapi yang manakah yang harus menjadi istri resmiku sementara nona Kuan yang merupakan istri sahmu menurut petunjuk pedang Sin Kiam, cuma aku rasa ketiga orang nona itu tak bisa memikirkan soal urutan, lebih baik ketiga-tiganya dianggap punya kedudukan yang sama saja begitulah, Ong Bun Kim lantas menitahkan kepada Tiang Seng Lojin untuk menyelenggarakan pertandingan ilmu silat mulai besok pagi, sementara ketua dari enam perguruan besar juga mohon diri kepada Ong Bun Kim. Bab 90 keesokan harinya, segala sesuatunya dapat berjalan menurut rencana, setiap orang anggota perguruan secara resmi mencoba kepandaian silatnya, ada juga di antara mereka yang merasa ilmu silatnya terlampau rendah dan tidak ikut serta di dalam pertandingan. Akhirnya setelah dilakukan seleksi, yang berhak untuk mengikuti pertandingan itu ada enam tujuh puluh orang. Sampai tengah hari kemudian, Tiang Seng Lojin baru serahkan hasil pertandingan itu kepada Ong Bun Kim. Setelah menerima daftar itu Ong Bun Kim memandang sekejap sergenap anggota perguruannya, kemudian berkata, Pertandingan ilmu silat telah selesai, sekarang perayaan perkawinanku akan diselenggarakan, setelah itu baru ditetapkan tingkat kedudukan dalam partai maka dimeriahkan oleh para anggota perguruannya, Ong Bun Kim melangsungkan perkawinannya dengan ketiga orang nona. Upacara perkawinan itu sendiri sangat sederhana dan singkat tapi suasana cukup meriah. Seusai upacara perkawinan, Ong Bun Kim baru berseru dengan suara dalam sekarang, tibalah saatnya untuk mengumumkan tingkat kedudukan di dalam perguruan suasana menjadi hening dan sepi, semua orang mengalihkan sorot matanya ke arah ketuanya. Ketika Ong Bun Kim membuka daftar nama tersebut, maka nama pertama yang tercantum di sana adalah Tan Liu. Ong Bun Kim sama sekali tidak merasa tercengang oleh hal tersebut, karena dia tahu ilmu silat yang dimiliki Tan Liu memang benar-benar luar biasa lihainya maka sambil mengayunkan pedang Sin Kiam dia berseru. Tan Liu Tecu berada di sini, menurut hasil pertandingan, ternyata ilmu silat yang kau miliki paling tinggi maka Ong Bun Kim mewakili Sin Kiam mengangkat dirimu sebagai hubuncu wakil ketua. Soal ini Tecu tak berani menerimanya, kenapa Tecu tak mampu menjalankan tugas sebagai seorang wakil ketua, Tan Liu, kau berani merbangkang perintah bentak Ong Bun Kim. Tecu tidak berani terima kedudukan ini terpaksa Tan Liu menjatuhkan diri berlutut seraya katanya, terima kasih atas pengangkatan ini, dengan suara dalam Ong Bun Kim berseru kembali. Kedudukan sebagai hubuncu adalah suatu kedudukan yang sangat terhormat, bersediakah kau untuk bersumpah setia dengan buncu dan memimpin segenap anggota perguruan Tecu bersedia setelah mengangkat sumpah, Tan Liu segera bangkit berdiri. Ong Bun Kim melihat lagi ke daftar nama, kali ini dia agak tertegun sejenak sebelum serunya, Tia Eng Tecu ada di sini, jawab Tia Eng sambil melompat maju ke depan Arna. Ilmu silatmu berada sedikit di bawah hubuncu, maju untuk menerima pengangkatan Tia Eng segera maju dan menjatuhkan diri berlutut di atas tanah, katanya, Tecu siap menantikan perintah Ong Bun Kim mewakili Sien Kiam mengangkat dirimu menjadi congkan dari perguruan kita, tugasmu adalah mengurusi semua persoalan besar maupun kecil dalam perguruan ini terima, kasih kau bersedia untuk berbakti kepada ketua, wakil ketua dan segenap anggota perguruan bersedia setelah mengangkat sumpah, Tia Eng segera mengundurkan diri dari situ. Ong Bun Kim memandang lagi daftar nama itu, kemudian berseru lantang. Giyok bin Hiap, Tiang Seng Lojin, Tecu ada di sini dari depan ruangan segera melompat keluar Giyok bin Hiap serta Tiang Seng Lojin. Dengan suara dalam Ong Bun Kim berseru. Dalam suatu perguruan tak boleh ketinggalan ketua pelaksanaan disiplin maka Ong Bun Kim atas nama Sien Kiam mengangkat kalian berdua sebagai Tiang Lo penegak disiplin, barang siapa yang melanggar peraturan baik itu buncul sendiri atau anggota perguruan, pelaksanaan hukuman diputuskan oleh kalian berdua. Terima kasih bersediakah kalian berdua bertindak adil dan jujur demi ditegakannya wibawa perguruan bersedia setelah kedua orang itu mengangkat sumpah dan mengundurkan diri, Ong Bun Kim baru memandang lagi ke arah daftar sambil berseru. Kuan Xiao Chiu, Kuan Xiao Chiu mengiakan dan melompat ke depan. Dengan suara lantang Ong Bun Kim segera berseru. Ong Bun Kim mewakili Sien Kiam mengangkat dirimu menjadi Sien Tong Tong Chiu. Terima kasih Hian Yuli Hiap, Ong Bun Kim mewakili Sien Kiam mengangkat dirimu menjadi LWE Tong Tong Chiu. Terima kasih Tai Hek Chin Kun. Ong Bun Kim mewakili Sien Kiam mengangkat dirimu menjadi Kun Tong Tong Chiu. Terima kasih Ong Bun Kim memandang lagi daftar nama itu, terbaca olehnya pada nomor ketujuh tercantum nama Hiap Mo Jiw. Tangan Sakti Iblis Darah, Ken Lipin. Maka dengan suara lantang Ong Bun Kim berseru, Ken Lipin Te Chu siap dari balik rombongan manusia dalam ruangan berjalan keluar seorang kakek berusia 50 tahunan yang berperawakan kurus kering, pelan-pelan dia berjalan ke depan altar sembari berkata, Te Chu siap menerima perintah kuangkat dirimu menjadi GW Atong Tong Chiu. Terima kasih kata-kata itu belum lagi selesai diucapkan, tubuh Hiap Mo Jiw secara tiba-tiba sudah meluncur ke arah Ong Bun Kim, dalam sekali kelebatan saja dia sudah berada di depan si anak muda itu sembari melepaskan sebuah totokan. Hiap Mo Jiw bisa melancarkan serangan terhadap Ong Bun Kim secara tiba-tiba, kejadian ini sesungguhnya merupakan suatu peristiwa yang sama sekali tak terduga oleh siapapun. Dalam jarak sedekat ini apalagi dalam keadaan tidak siap, bagaimana mungkin Ong Bun Kim bisa meloloskan diri dari serangan itu? Bayangan manusia berkelebat lewat, dengusan tertahan segera berkumandang memecahkan keheningan. Di tengah dengusan yang tertahan, tubuh Ong Bun Kim segera roboh terjungkal ke atas tanah, sementara Hiap Mo Jiw segera menggerakkan tangan kirinya memeluk Ong Bun Kim ke dalam rangkulannya. Ingin mampus bentak Tan Liok. Selesai berkata dia sudah meluncur ke depan sembari melepaskan sebuah pukulan dasyat ke tubuh Hiap Mo Jiw. Sementara Tan Liok melancarkan serangan, Tia Eng juga turut melompat ke depan, sebuah pukulan dasyat segera dilancarkan ke arah Hiap Bo Jin diiringi angin pukulan dasyat. Gerak serangan yang dilancarkan kedua orang ini benar-benar luar biasa cepatnya. Tahan bentak Hiap Mo Jiw sambil menggunakan tangan kirinya untuk menangkis datangnya serangan itu. Bentakan Hiap Mo Jiw yang sangat keras ini seketika itu juga membuat Tan Liok Eng dan Tia Eng sama-sama menarik kembali serangannya sambil mundur. Tampak selapis hawa napsu membunuh yang amat tebal menyelimuti seluruh wajah Hiap Mo Jiw. Dengan suara keras Tan Liok membentak. Lepaskan dia jangan mimpi Tiang Seng Lo Jin tertawa dingin katanya pula. Sobat kau bisa menyelingap ke dalam perguruan kami serta melaksanakan rencana sekeji ini, sungguh hal ini merupakan suatu tindakan yang jauh di luar dugaan kami, Entah siapakah dirimu? Apakah berasal dari perguruan Yew Leng Bun benar melaksanakan tugas ini atas perintah dari Yew Leng Lo Jin titik? Benar. HMM tindakanmu memang betul-betul luar biasa, Sobat lebih baik lepaskan tawananmu itu tidak bisa jadi kau anggap bisa kabur dari sini. Hiap Mo Jiw segera tertawa dingin. Heeh, 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 dengan Ong Bun Kim di tanganku kenapa aku takut tak bisa pergi dari sini seraya berkata di alantes beranjak dan melangkah maju ke depan. Beratus-ratus orang anggota Sin Kiambun segera bergerak maju dengan hawa napsa menyelimuti seluruh wajahnya, sorot metu yang tajam tertuju ke wajah Hiap Mo Jiw. Tan Liok kembali melompat ke depan sambil menghadang jalan perginya, lalu membentak keras. Kau benar-benar tak mau lepaskan dirinya tanpa merasa takut barang sedikit pun juga, Hiap Mo Jiw tertawa dingin. Heeh, 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 hubun cu, bila kau berani turun tangan maka yang mampus lebih dulu adalah Ong Bun Kim, jika tidak percaya, silahkan untuk mencobanya Tan Liok serta segenap jago lainnya merasa gusar sekali sehingga tubuhnya gemetar keras, tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berani turun tangan, karena semua orang tahu bahwa tindakan yang gegabah bisa berakibat kematian konyol dari Ong Bun Kim. Sambil tertawa dingin kembali Hiap Mo Jiw berseru, ayoh cepat minggir. Para anggota Sin Kiambun yang menghadang jalan perginya itu pelan-pelan menyingkir ke samping dan memberi sebuah jalan lewat. Hiap Mo Jiw tertawa seram, selangkah demi selangkah dia berjalan menuju ke luar ruangan. Mendadak. Sesosok bayangan dambiam tanpa menimbulkan sedikit suara pun menyelingap ke depan dan menyerang Hiap Mo Jiw, sedemikian cepatnya gerakan tubuh orang itu sehingga tampak bayangan manusia berkelebat lewat, sebuah pukulan dahsyat telah dilontarkan. Agaknya Hiap Mo Jiw sama sekali tidak menduga sampai ke situ, buru-buru dia mengigus ke samping untuk menghindarkan diri, tapi sesosok bayangan manusia lain telah meluncur datang sambil melepaskan juga sebuah pukulan dahsyat. Kedua sosok bayangan manusia yang meluncur datang itu bukan lain adalah Kuan Xiao Jiw serta Tiang Seng Lo Jin. Dengusan tertahan segera berkumandang memecahkan keheningan, lalu kelihatan Hiap Mo Jiw mundur ke belakang dengan sempoyongan, setelah itu muntahkan darah segar. Dikalah Hiap Mo Jiw muntah darah itulah tangannya yang mencengkeram jalan darah Ong Bun KM segera diayunkan pula ke bawah. Hua Ak Ong Bun Kim segera muntahkan juga segumpal darah kental. Oleh peristiwa tersebut, Kuan Xiao Jiw dan Tiang Seng Lo Jin menjadi amat terperanjat, buru-buru mereka menarik diri dan mundur ke belakang. Dengan cepat Hiap Mo Jiw menyeka darah yang menodai ujung bibirnya, selapis hawan napsu membunuh yang mengerikan dengan cepat menyelimuti seluruh wajahnya. Jika kalian berani turun tangan lagi, jangan salahkan kalau kubunuh dirinya, demikian ia mengancam. Tampak darah kental masih saja muntah keluar dari mulut Ong Bun Kim, keadaannya sungguh mengerikan sekali, hal mana membuat segenap anggota perguruan Sin Kiambun yang lain tak berani turun tangan lagi secara gegabah. Hiap Mo Jiw tertawa dingin, selangkah demi selangkah dia berjalan keluar dari sana. Dalam keadaan demikian para jago yang terhimpun dalam perguruan Sin Kiambun cuma bisa menggertak giginya keras-keras, selain itu boleh dibilang mereka tak mampu berbuat apa-apa lagi. Dengan suatu gerakan yang cepat Hiap Mo Jiw mengempit tubuh Ong Bun Kim kemudian melompat keluar dari gua Bu Jing Tong, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Sampai lama sekali, para jago perguruan Sin Kiambun hanya bisa berdiri termangu-mangu di sana tanpa melakukan sesuatu gerakan apapun. Giyok bin Hiap segera memungut pedang Sin Kiambun yang tergeletak di tanah itu, kemudian serunya. Kejadian ini benar-benar diluar dugaan siapapun ucapan tersebut dengan cepat menyadarkan kembahi ikawanan jago lainnya. Tiang Seng Lo Jin berkata pula, Yeaa, sungguh tak disangka kalau Yeuleng Lo Jin bisa mempunyai niat sebusuk ini sekarang, apa yang harus kita lakukan? Ratusan orang jago dari perguruan Sin Kiambun itu segera berteriak bersama. Kita cari Yeuleng Lo Jin dan menuntut balas kita tolong buncu, beradu jiwa dengan Yeulengi O Jin. Dan darah manusia terasa mendidih, teriakan emosi mengema di seluruh angkasa sehingga kedengarannya benar-benar mengerikan sekali. Tiang Seng Lo Jin segera mengelapkan tangannya, kemudian bersaaru. Harap saudara sekalian tenang suasana yaa semula gaduh dan penuh emosi itu pelan-pelan menjadi tenang kembali setelah mendengar seruan dari Tiang Seng Lo Jin itu, dalam waktu singkat suasana telah menjadi hening kembali. Dengan suara dalam Tiang Seng Lo Jin lantas berseru, kalian tak usah terlampau emosi, sekalipun buncu perguruan kita sudah terjatuh ke tangan Yeuleng Lo Jin, akan tetapi kita belum dapat membalas dendam dengan secara terang-terangan, kenapa tanya Giyok Bin Hiap. Seandainya kita mencari balas secara terang-terangan padahal Long Bun Ki masih berada di tangannya, maka yang bakal mati duluan bukan Yeuleng Lo Jin melainkan adalah buncu perguruan kita. Lantas bagaimana menurut maksudmu asal kita bisa menghadapi persoalan ini secara jitu, maka buncu kita hanya akan menemui rasa kaget tanpa ada ancaman jiwa, bagaimana caranya kita cukup mengirim dua orang saja siapa dan siapa hubuncu mempunyai dendam pribadi dengan Yeuleng Lo Jin, ia boleh pergi memberi pertolongan sedangkan yang lain adalah Tiaeng Cong Koan, kecuali dua orang ini yang memiliki ilmu silat sangat lihai, tak seorang manusia pun yang sanggup menghadapi Yeuleng Lo Jin. Bab 90 kalau begitu biar aku saja yang pergi, seru Tan Liu. Aku saja yang lebih baik seru Tiaeng cepat, pertama, semasa buncu tak ada, hubuncu yang harus menanggung semua persoalan perguruan. Kedua, aku pun tidak takut untuk menghadapi serangan racun dari Yeuleng Lo Jin. Betul, menang lebih cocok kalau Tia Cong Koan yang pergi selati yang sang Lo Jin pula. Bagaimana kalau kita tetapkan begini saja? Aku harap Tia Cong Koan bisa melaksanakan tugas menurut keadaan yang sedang dihadapi. Aku dapat melakukannya, jika berdalam sepuluh dari aku belum paulang, itu berarti aku sudah tertimpa sesuatu kejadian yang berada di luar dugaan. Selesai berkata, buru-buru dia meluncur ke pintu depan. Dengan suatu gerakan yang amat cepat Tiaeng sudah keluar dari gua Bu Jing Tong, sementara dia sedang berlarian, mendadak terdengar seseorang memanggil dari belakang. Tia Cong Koan mendengar panggilan itu Tiaeng segera berhenti seraya membalikan tubuhnya, ternyata orang yang memanggilnya itu bukan lain adalah Ye U Ching. Tiaeng segera merasakan hatinya bergetar keras, serunya. Nona Ye U, ada urusan apa selapis rasa sedih dengan cepat menyelimuti seluruh wajah Ye U Ching, bisiknya lirih. Kau, baik-baiklah menjaga diri, dia seperti ada beribu-ribu patah kata yang hendak diutarakan keluar, akan tetapi tak tahu dari manakah dia harus mulai dengan pembicaraan itu, sehingga dengan wajah murung dan sedih perempuan itu hanya diam berdiri termangu di situ. Mendadak Tiaeng maju ke depan, dia menggenggam tangannya rat-rat, lalu serunya agak emosi. Nona Ye U, pelan-pelan Ye U Ching menundukkan kepalanya, lalu berbisik. Aku, aku sangat menguatirkan keselamatanmu. Nona Ye U kata Tiaeng agak emosi, aku pasti dapat kembali lagi dengan selamat. Aku meluluskan keinginanmu dan pasti kembali lagi dengan sedar bugar di balik ucapan tersebut, terkandung nada cinta dan kasih sayang yang suci bersih. Aku pasti akan menantikan kedatanganmu kembali kata Ye U Ching kemudian dengan sedih. Baik-baiklah kau menjaga diri, aku dapat menjaga diri baik-baik. Pergilah pelan-pelan Tiaeng melepaskan genggaman tangannya dan menatap wajah gadis itu lekat-lekat. Perasaan berat untuk berpisah muncul di paras muka kedua orang itu. Detik-detik terakhir sebelum perpisahan ini berlangsung, tampaklah semua cinta kasih mereka berdua terlampiaskan keluar lewat tatapan mata. Akhirnya dia memutar badannya dan melompat pergi, tinggal Ye U Ching masih berdiri di depan gua Bu Ching Tong sambil mengawasi bayangan tunggungnya hingga lenyap dari pandangan matler. Entah berapa lama sudah lewat, akhirnya Ong Bun Kim tersadar kembali dari pingsannya, dia merasakan sekujur badannya sakit bagaikan diiris-iris dengan pisau tajam, lalu menjumpai tubuhnya sedang dikempit di bawah ketiak orang dan di bawah lari kencang. Pelan-pelan ia teringat kembali dengan peristiwa yang telah terjadi, tiba-tiba teringat kembali bagaimana ia ditotok jalan darahnya oleh Hyat Mo Jiu, kemudian ia muntah darah dan tidak sadarkan diri. Ong Bun Kim adalah seorang pemuda yang pintar dan tahu diri, tentu saja dia pun mengerti apa yang sedang. Terjadi saat ini, mula-mula secara diam-diam bahwa murninya segera dikerahkan untuk mengobati luka dalam yang dideritanya itu. Akan tetapi tangan kanan Hyat Mo Jiu masih mencengkeram di atas jalan darahnya, hal ini menyebabkan ia tak leluasa untuk memulihkan kembali segenap tenaga dalam yang dimilikinya. Ia merasa paling banter cuma dapat menghimpun tenaga dalamnya sebesar delapan bagian belaka. Ketika Ong Bun Kim merasakan tenaga dalamnya sudah pulih kembali sebesar delapan bagian, ia pun lantas bersiap sedia melancarkan serangan dasyat yang mematikan. Dengan suara dingin dia lantas menegur. Sobat, sebenarnya siapakah kau ketika Hyat Mo Jiu menyaksikan Ong Bun Kim telah sadar kembali dari pingsannya, ia segera tertawa dingin tiada hentinya. Ong Bun Chu, kau tak pernah menyangka bukan benar, kejadian ini boleh dibilang sama sekali di luar dugaanku. Sebenarnya siapakah seorang anggota dari Yeuleng Bun di bawah pimpinan Yeuleng Lo Jin, sahut orang itu sambil tertawa seram. Mendengar jawaban tersebut, Ong Bun Kim merasakan hatinya bergetar keras, tanpa terasa dia berseru, Oh oh oh, dia betul kejadian ini benar-benar berada di luar dugaan aku orang si Ong, tak ku sangka Yeuleng Lo Jin berani berbuat serendah dan selicit ini. Belum habis perkataan itu diucapkan, mendadak Ong Bun Kim mengayunkan telapak tangannya dan melancarkan sebuah tenaga pukulan yang telah disertai segenap kekuatan yang dimiliki anak muda itu, agaknya dia sudah bertekad untuk beradu jiwa. Rupanya Hiat Mo Jin sendiri pun sama sekali tidak menyangka kalau Ong Bun Kim bakal melakukan tindakan seperti ini. Maka dikala dia menyadari kalau Ong Bun Kim sedang melancarkan sebuah pukulan dasyat ke arah tubuhnya, dengan perasaan terperanjat dia lantas membentak, kau berani tangannya yang mencengkeram jalan darah Ong Bun Kim itu segera diayunkan ke bawah dan melancarkan sebuah pukulan dasyat. Belam, suatu benturan keras terjadi, tubuh Ong Bun Kim sendiri pun terhajar telak pula oleh serangan yang dilepaskan oleh Hiat Mo Jin tersebut. Hiat Mo Jin sendiri segera muntah darah segar tubuhnya terjungkal roboh ke atas tanah. Ong Bun Kim yang berada di dalam cekalannya juga segera terlepas dari cekalannya. Ong Bun Kim sendiri mencelat ke belakang kemudian muntah darah sampai tujuh-delapan kali, tak ampun dia roboh tak sadarkan diri. Akibat dari serang menyerang yang terjadi secepat kilat itu, kedua belah pihak segera menderita luka parah dan berbaring di atas tanah tak mampu berkutik lagi. Cuma Ong Bun Kim pada dasarnya memang sudah terluka dan belum sembuh, apalagi jalan darah yang dihantam oleh Hiat Mo Jin dalam serangannya tadi adalah jalan darah Mia Bun Hiat maka membuat luka yang diderita. Pemuda itu jauh lebih parah daripada luka yang diderita oleh Hiat Mo Jin sendiri. Lama, lama sekali, akhirnya Hiat Mo Jin menggerakkan badannya dan bangkit berdiri, lalu setelah membesut dah yang menodai ujung bibirnya, dia mengangkat tubuh Ong Bun Kim sambil sumpahnya dengan menggertak gigi. Keparat sialan, coba kalau aku bukan mendapat perintah dari Bun Chu, sudah ku jagal dirimu sedari tadi dia mengerahkan tenaganya untuk menyembuhkan luka yang dideritanya, setelah itu sambil membawa tubuh Ong Bun Kim melanjutkan perjalanannya ke depan. Meskipun Ong Bun Kim telah berusaha keras untuk melakukan adu jiwa, tapi akhirnya toh dia gagal untuk meloloskan diri dari cengkeraman iblis. Sepanjang jalan, Hiat Mo Jin pun tidak membangunkan si anak muda itu lagi. Dalam keadaan sekujur badan sakit bagaikan remuk, Ong Bun Kim tersadar kembali dari pingsannya. Ketika matanya terbuka ketika itu dia hanya menjumpai suasana di sekeliling tempat itu gelap gulita, seluruh badannya lemas tak bertenaga. Dia ingin membebaskan jalan darahnya dengan menyalurkan tenaga dalamnya, sayang beberapa buah jalan darah penting di tubuhnya sudah tertotok, sehingga ia tak dapat memenuhi keinginannya itu. Pelan-pelan dia bangkit berdiri, lalu mencoba untuk merabas sekeliling tempat itu, dia merasa bahwa tubuhnya seakan-akan sedang disekap di dalam sebuah rumah penjaga yang kuat sekali, sekeliling ruangan terdapat trali besi yang besar dan kuat. Ong Bun Kim sadar bahwa dia pasti berada di dalam perguruan Ye U Leng Bun. Mendadak. Suara permainan harpa yang amat melengking berkumandang dari dalam penjara baja itu, itulah irama si Sim Chiki yang membetot Sukma, setelah itu terdengar pula suara gelak tertawa yang menyeramkan berkumandang memecahkan keheningan. Jelas tertawa yang menyeramkan itu tak lain muncul dari mulut iblis cantik pembawa maut. Dalam hati Ong Bun Kim menggigil keras, dia menjumpai bahwa suara tersebut berasal dari sebelah kanan tempat dirinya disekap sekarang. Dia berjalan menuju ke arah kanan, dalam kegelapan secara lamat-lamat dia menyaksikan ada sesosok bayangan hitam sedang menari-nari dengan kalap. Bukankah orang itu adalah iblis cantik pembawa maut? Sekali lagi Ong Bun Kim merasakan sekujur badannya menggigil keras karena menahan emosi. Suara harpa lambat laun semakin pudar dan akhirnya lenyap dari pendengaran. Bayangan tubuh iblis cantik pembawa maut yang sedang menari dengan kalap pun turut berhenti. Suasana di dalam penjara baja itu pelan-pelan pulih kembali dalam keheningan yang menjekam. Lama, lama sekali. Ong Bun Kim baru berseru keras. Cici. Ketika mendengar suara panggilan itu iblis cantik pembawa maut kelihatan sangat terkejut, kemudian dengan suara gemetar tegurnya, siapakah di situ enci, aku adalah Ong Bun Kim apa? Kau benar, tempat ini di mana letaknya? Apakah masih berada dalam ruang bawah tanah Bulim Hang itu? Bukan, tempat ini adalah penjara bawah tanah dari Yeuleng Bun kau. Kau, apakah kau kena ditawan oleh mereka? Benar kenapa Ong Bun Kim segera menceritakan pengalamannya secara ringkas? Kemudian dia pun melanjutkan. Cici aku telah menemukan juga buah hiatli untukmu sungguh jerit si iblis cantik pembawa maut dengan perasaan amat terkejut. Betul di mana benda itu? Cepat berikan kepadaku, Ong Bun Kim mengeluarkan sebuah botol yang berisikan buah hiatli dan diserahkan kepadanya. Cici, kau harus berhati-hati, sebab benda ini sangat beracun sekali. Dari balik tirai besi dia angsurkan botol tersebut kepadanya, setelah menerima botol itu iblis cantik pembawa maut segera tertawa terbahak-bahak dengan girangnya. Ha'ah, 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 aku bisa tertolong, aku bisa tertolong. Rasa kejut dan gembira berkecamuk menjadi satu di dalam hati perempuan ini, sehingga untuk sesaat lamanya dia seperti lupa daratan. Dengan perasaan terkesiap Ong Bun Kim segera bertanya, enci benarkah buah hiatli tersebut dapat menyelamatkan jiwamu? Benar, bukan saja aku bisa tertolong, Bu He'ologin juga ikut tertolong, belum habis ucapan dari iblis cantik pembawa maut itu, mendadak. Suara langkah manusia berkumandang memecahkan keheningan yang mencekam ruangan penjara itu, menyusul kemudian muncul serentetan cahaya tajam yang memancar masuk ke dalam ruangan itu. Tampak ruangan di dalam penjara itu sudah dibuka orang, menyusul kemudian muncul dua orang manusia. Bun Kim, mereka hendak membawamu pergi, bisik iblis cantik pembawa maut. Belum habis ucapan tersebut diutarakan, dua sosok bayangan manusia itu sudah tiba di depan penjara. Terdengar bunyir gemerincing yak sangat nyarik bergema memercahkan keheningan, pintu penjara yang terbuat dari baja itu pelan-pelan terbuka. Dua orang manusia yeulengjing itu masuk ke dalam penjara, kemudian sambil tertawa dingin menggiring tubuh Ong Bun Kim dari kanan-kiri dan menyeretnya keluar dari kamar ruang penjara. Paras muka Ong Bun Kim segera berubah hebat, bentaknya. Hai mau apa kalian guncu kami ada undangan untukmu beginikah caranya untuk mengundang? Lepas tangan, aku Ong Bun Kim bisa berjalan sendiri, aku mengikuti di belakang kalian berdua. Kedua orang itu segera melepaskan cekalannya dan satu di depan yang lain di belakang menggiring Ong Bun Kim berjalan keluar dari dalam ruangan bawah tanah itu. Setelah keluar dari ruangan, mereka berjalan lagi sekian lama di lorong bawah tanah yang berliku-liku, tak lama kemudian sampailah mereka di depan gua yeuleng bun di mana yeuleng lojin bersemayan. Yeuleng jin yang berada di tempat itu segera berseru dengan suara yang di dalam. Lapor buncu, Ong Bun Kim telah datang menghadap dari dalam ruangan segera terdengar suara gelap tertawa nyaring bergema memecahkan keheningan, suara itu berasal dari mulut yeuleng lojin dan kedengaran mengerikan sekali. Diam-diam Ong Bun Kim bergidik, ia tahu nasibnya lebih banyak berbahayanya daripada beruntung. Masuk seru yeuleng lojin kemudian sambil menghentikan kembali gelap tertawanya. Baik yeuleng jin yang berada di depan segera menyingkir ke samping memberi jalan lewat, sementara yeuleng jin yang berada di belakang mendorong Ong Bun Kim ke depan. Dengan sempoyongan Ong Bun Kim segera menerjang masuk ke dalam pintu ruangan itu. Menanti di hadapat berdiri tegak kembali maka tampaklah yeuleng lojin telah berada di hadapannya, sedangkan di belakang tubuhnya tampak ada dua sosok bayangan manusia sedang berdiri sambil bersiap siaga. Sekarang yeuleng lojin sudah dapat bangkit berdiri, rupanya dari kitab Hek Mokeng yang berhasil diperolehnya itu, ia telah berhasil memahami kera untuk menembusi nadi-nadinya yang kaku, sekalipun sekarang masih lemas, akan tetapi boleh dikata sudah mendekati taraf penyembuhan. Yeuleng lojin tertawa seram, heeh, heeh, heeh. Ong Bun Chu sungguh tidak disangka kita akan berjumpa lagi di tempat ini Ong Bun Kim tertawa dingin. Betul sahutnya, So Bun Chu memang seorang yang hebat sekali Ong Bun Chu kata Yeuleng lojin sambil tertawa dingin, ketika perguruanmu diresmikan tempoh hari, maaf kalau aku orang Shiso tak dapat ikut menghadirinya, tidak berani sahut Ong Bun Kim ketus kau telah mengutus anak buahmu untuk turut serta dalam upacara itu, kehadirannya jauh lebih mengharukan daripada kehadiranmu sendiri, Entah So Bun Chu hendak menghadapi diriku dengan care apa OOH jangan berkata begitu serius, aku orang Shiso ada urusan hendak mengajakmu untuk berunding katakan saja terang-terang. Aku minta kau bersedia masuk menjadi anggota perguruanku soal itu, aku rasa tak nanti Ong Bun Kim bersedia melakukannya mendengar jawaban itu Yeuleng lojin segera tertawa dingin, katanya lagi. Jika kau tak mau menyanggupi permintaanku ini, maka semua anggota perguruanmu akan mampus semua di tanganku, ucapan tersebut diucapkan dengan penuh kobaran hawa napsu membunuh, bagaimanapun juga Ong Bun Kim merasakan hatinya sangat berat sehingga tanpa terasa bulu romanya pada bangun berdiri. Sambil tertawa dingin Yeuleng lojin kemudian berkata, Ong Bun Chu apakah kau tidak percaya semenjak semula Ong Bun Kim sudah menduga kalau Yeuleng lojin akal menggunakan care yang licik tapi keji untuk menghadapinya, kini dia yakin Yeuleng lojin tak akan mampu membunuh segenap anggota perguruannya, sebab hal ini tidak masuk di akal. Kecuali kalau telah menggunakan ilmu hipnotis gisintai hoatnya untuk mempengaruhi orang. Teringat kembali akan ilmu hipnotis gisintai hoat tersebut, tanpa terasa Ong Bun Kim merasakan sekujur badannya bergidik, mungkinkah Yeuleng lojin akan menghadapinya dengan mempergunakan ilmu sesat tersebut sehingga ia kehilangan kesadarannya dan membunuh habis segenap anak muridnya dalam perguruan Sien Kiambun. Seandainya dugaannya itu tidak meleset, akibat dari peristiwa tersebut benar-benar akan mengerikan sekali. Bab 91 berpikir sampai ke situ Ong Bun Kim benar-benar merasakan hatinya amat bergidik, sambil menggertak gigi menahan diri serunya kemudian agak sangsi. Apakah kau hendak mempergunakan ilmu hipnotis gisintai hoat untuk mempengaruhi orang tidak usah, apalagi meski Ong Bun Chu mengetahui care penggunaan ilmu hipnotis gisintai hoat tersebut? Sayang terhadap manusia semacam kau tak akan memberi manfaat yang terlalu besar. Oleh karena itu aku mempunyai sebuah care lain yang lebih bagus dari gisintai hoat untuk memperaktikan kehebatannya apakah caramu itu? Aku Ong Bun Kim ingin sekali mendengar keterangan Ye U Leng Lo Jin tertawa dingin. Kemudian katanya, dengan mengorbankan waktu selama hampir 20 tahun lamanya, aku telah berhasil menciptakan sejenis pil yang dinamakan Hian Simwan. Barang siapa yang menelan pil tersebut maka keadaannya tidak akan jauh berbeda dengan orang yang terpengaruh oleh ilmu gisintai hoat. Cuma keistimewaannya setiap hari tidak akan bernapsu sekali untuk membunuh paling tidak 24 orang, apa ketika mendengar keterangan tersebut Ong Bun Kim merasakan sekujur badannya menggigil keras? Berita itu betul-betul merupakan suatu berita yang mesgerlkan sekali. Sebab seandainya apa yang dikatakan itu menjadi suatu kenyataan maka akibatnya benar-benar akan mengerikan sekali. Ye U Leng Lo Jin tertawa seram, katanya kemudian. Oleh sebab itu, aku minta kau bersedia untuk bekerjasama dengan diriku dan menjago seluruh dunia persilatan, kalabu tidak. He eh, he eh, ah he eh, keberpaksa aku akan mempersilahkan kau untuk merasakan pil hawan Simwan tersebut. Ong Bun Kim tertawa dingin, katanya kemudian, kerjasama macam apakah itu? Lebih baik kau terangkan lebih dahulu, kau melaksanakan semua perintah yang kuberikan. Pertama sekarang juga menulis surat kepada wakil ketuamu agar membawa segenap kekuatan perguruan yang ada untuk menyerang partai Sialin. Mendengar perkataan itu, paras muka Ong Bun Kim segera berubah hebat. Katanya, baru permintaan yang pertama, aku Ong Bun Kim sudah tak mampu untuk melaksanakannya. Kalau begitu, kau tidak bersedia untuk bekerjasama dengan ku seru Ye U Leng Lo Jin dengan wajah berubah. Syarat yang kau ajukan itu tak mungkin bisa diterima oleh aku orang Si Ong. Sekali lagi, paras muka Ye U Leng Lo Jin berubah sangat hebat, katanya dengan menyeramkan, Ong Bun Chu, kau tampik arak kehormatan dengan memilih harak hukuman. Hanya manusia yang pintarlah yang dapat menyesuaikan diri dengan keadaan, tindak tanduk yang angkuh dan keras. Kepala hanya akan mendatangkan ketidakberuntungan saja bagimu, So Bun Chu, Buat apa kau mesti banyak berbicara tukas Ong Bun Kim dengan wajah berubah. Selapis hawa napsu membunuh yang mengerikan dengan cepat menyelimuti seluruh wajah Ye U Leng Lo Jin dengan suara dalam bentaknya. Utusan kiri kanan siap dua sosok bayangan hitam segera mengiakan dengan suara yang dingin menyeramkan. Bekuk dia bentak Ye U Leng Lo Jin lagi. Dua sosok bayangan hitam itu segera mengiakan, dari kiri dan kanan mereka menerjang maju ke depan dan mencengkeram tubuh Ong Bun Kim raterat. Ong Bun Chu seru Ye U Leng Lo Jin lagi sambil tertawa seram, Sekali lagi ku beri sebuah ketempatan kepadamu. Paras muka Ong Bun Kim telah berubah menjadi amat mengerikan, keadaan sudah tertera jelas sekali. Jika dia menolak kerjasama tersebut, maka sudah pasti dia akan dicekoki pihurang simuan itu melakukan perbuatan-perbuatan di luar kemauannya. Tapi dia tak bisa menerimanya. Tentu saja Ong Bun Kim tak dapat meluluskan permintaannya itu, kalau tidak maka dia akan berubah menjadi seorang raja iblis pembunuh manusia yang teramat keji, seluruh umat persilatan yang ada di dunia ini bisa jadi akan musnah semua di tangannya. Berpikir sampai di situ, hampir meledak dada Ong Bun Kim saking gusar dan mendungkolnya, segera bentaknya. Ye U Leng Lo Jin, kau, semua perkataanku sudah kuterangkan dengan sejelas-jelasnya, jika Ong Bun Chu tidak bersedia untuk bekerjasama dengan diriku, maka jangankah salahkan jika aku berhati keji dan turun tangan kejam terhadap dirimu, kau berani menggunakan care yang terkutuk itu untuk menghadapi ku bentak Ong Bun Kim. Kenapa tidak berani? Sekali. Lagi. Ku. Bertanya kepadamu. Jangankan sepatah kata, seribu patah atau sepuluh ribu patah kata pun percuma, bagus sekali. Begitu selesai berkata, Ye U Leng Lo Jin segera mengayunkan tangan kanannya ke depan melancarkan sebuah totokan. Ong Bun Kim segera merasakan sekujur badannya menjadi kaku dan kesemutan kemudian tak dapat bergerak lagi. Ye U Leng Lo Jin dengan senyuman mengerikan menghiasi ujung bibirnya segera merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebutir pil berwarna kuning yang besarnya seperti ibu jari. Kemudian sambil pelan-pelan berjalan ke hadapan si anak muda itu, bentaknya. Buka mulutmu dalam keadaan seperti ini, Ong Bun Kim sudah tak dapat berbicara lagi, dia cuma bisa menggertak giginya sambil menutup mulutnya rapat-rapat, sekalipun harus mengorbankan jiwanya, dia juga tak akan menelan pil tersebut. Ye U Leng Lo Jin tertawa dingin, di saat suara tertawanya yang menyeramkan itu belum berakhir, mendadak terdengar suara langkah kaki yang amat ramai berkumandang datang dari luar pintu gua tersebut. Ye U Leng Lo Jin menjadi tertegun, kemudian bentaknya dengan suara dalam yang berat, siapa di situ lapor buncu, keadaan tidak beres, apa yang telah terjadi ada orang telah tiba dalam perguruan kita, tangkap orang itu lapor buncu, orang itu memiliki ilmu silat yang sangat lihai, dia telah membunuh beberapa orang anggota kita, hu buncu sendiri pun sudah terluka di tangannya, sungguhkah perkataan itu, benar, oleh sebab itu hamba sekalian datang melaporkan kejadian ini kepada buncu. Selapis hawa napsa membunuh yang sangat tebal dengan cepat menyelimuti wajah Ye U Leng Lo Jin, sinar matanya segera dialihkan ke atas wajah hong bun kim, setelah itu tanyanya lagi dengan suara dalam. Apakah orang itu berasal diri perguruan Sien Kiam Bun lapor buncu, orang itu memang anggota perguruan Sien Kiam Bun gunakan racun untuk memusnahkan orang itu lapor buncu, orang itu tidak mempantar hadap racun apa? Tidak mempantar hadap racun. Benar tiba-tiba sekujur badan Ye U Leng Lo Jin gemetar keras, setelah sinar matanya dialihkan sekejap ke arah hong bun kim, mendadak katanya dengan suara keras. Sudah tahu, mundur kau setelah selesai berkata, Ye U Leng Lo Jin segera bergerak menuju keluar pintu gerbang. Tapi baru saja Ye U Leng Lo Jin tiba di depan pintu gerbang, terdengarlah seseorang mementak dengan suara keras. Hayo cepat suruh Ye U Leng Lo Jin menggelindingi keluar dari tempat persembunyiannya, orang yang berteriak keras itu bukan lain adalah Tia Eng. Dalam ruang tengah perguruan Ye U Leng Bun, saat itu sudah diselimuti oleh selapis hawa pembunuhan yang sangat mengerikan sekali, berpuluh-puluh orang jago dari Ye U Leng Bun telah menghadang jalan pergi Tia Eng, sementara lima-enam sosok mayat terkapar di atas tanah. Dengan sorot metel, tajam Tia Eng memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian bentaknya lagi. Mengapa kalian tidak menyuruhnya untuk menggelindingi keluar dari tempat persembunyiannya baru selesai Tia Eng berseru mendadak terdengar suara tertawa dingin yang menyeramkan berkumandang datang dari balik ruangan tengah itu. Sesosok bayangan manusia bagaikan setan gentayangan telah meluncur masuk ke dalam ruangan dengan kecepatan luar biasa. Paras muka Tia Eng berubah, kemudian bentaknya. Ye U I Eng Lo Jin, masih ingat dengan Tia Eng Ye U Leng Lo Jin agak tertegun, kemudian sahutnya. Oha, rupanya kau, ketika berada dalam kuil Syaulim si tempoh hari, kita agaknya sudah pernah bersuah, betul sungguh tak ku sangka buncu memiliki daya ingatan yang lumayan juga, ada urusan apa kau datang kemari minta kepadamu untuk menyerahkan buncu perguruan kami, suruh aku menyerahkan Oh Bun Kim kepadamu tepat sekali apa yang kau andalkan sehingga berani mengatakan begitu. Kau anggap ilmu silatmu sudah hebat. Paras muka Tia Eng berubah, bentaknya, sebenarnya kau hendak menyerahkan buncu kami atau tidak asal kau punya kepandayan, Tia Eng tak dapat menahan diri lagi sambil membentak keras tubuhnya segera meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa dia langsung menerjang ke arah tubuh Ye U Leng Lo Jin. Serangan yang dilancarkan oleh Tia Eng ini boleh dibilang cepatnya bukan kepalang, tapi pada saat yang bersamaan itu juga, dua sosok bayangan hitam telah meluncur juga ke tengah arena dari sisi kiri dan kanan gelanggang.